Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur oleh karena, berkat kemurahanmu, perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kuasa dan kebenaran firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudaran dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam bilangan 20 ayat 7-13. Tertulis demikian. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sudaran dikasih Tuhan, di Yerusalem terdapat sebuah situs bersejarah yang kini menjadi tempat wisata. Situs ini adalah sebuah terowongan yang cukup panjang, yang dimulai dari sebuah titik di sekitar daerah yang disebut dengan kota Daud, hingga menuju ke kolam Siluam. Terowongan ini dipahat secara manual pada bukit batu yang keras dan menjadi sebuah saluran air. Anehnya saudara, sumber airnya begitu jernih dan berasal dari batu-batu yang menjadi dinding terowongan ini. Kalau kita memegang dinding terowongan, kita akan merasakan adanya aliran air yang mengalir, yang tidak begitu nampak bila hanya dilihat dengan mata. Dari bukit batu itu mengalir air, nampaknya seperti tidak mungkin, tapi itulah yang terjadi. Dalam ayat-ayat Nats yang kita baca saat ini, umat Israel sedang berada di Meribah dan mereka marah kepada Tuhan karena tidak ada air di sana. Tuhan kemudian menyuruh Musa berkata atau berbicara kepada bukit batu yang ada di hadapan bangsa Israel. Tapi dalam prakteknya, karena emosi, Musa tidak berbicara tetapi memukul bukit batu itu dua kali. Memang setelah memukul bukit batu tersebut, air mengalir, tapi Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Musa sehingga ia tidak diizinkan masuk ke tanah kanaan. Apa yang membedakan memukul dan berbicara kepada bukit batu dan mengapa Tuhan tidak berkenan atas tindakan Musa? Saudara yang terkasih, tindakan Musa memukul bukit batu dapat menyebabkan muncul persepsi pada bangsa Israel bahwa memang bukit batu itu sudah mengandung air dan pukulan Musa menyebabkan terjadi celah yang membuat air mengalir darinya sehingga itu bukanlah sebuah mujisat. Berbeda dengan berbicara dimana hanya dengan berkata-kata saja air akan mengalir sehingga memang nampak jelas mujisat dan kemuliaan Tuhan yang menyebabkan air itu menjadi ada dan muncul dari bukit batu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini adalah agar kita bertindak tidak berdasarkan emosi tapi melakukan seturut firman Tuhan. Waspadalah dengan situasi yang menyebabkan munculnya kemarahan dalam hati kita agar jangan kita salah mengambil tindakan. Terkadang ada situasi dimana Tuhan hanya mau agar kita berbicara saja seturut dengan firmannya dan tidak melakukan suatu tindakan apapun untuk mengalami mujisatnya. Jangan sampai kita mengintervensi dengan keinginan emosional kita. Mari saudara yang dikasih Tuhan, menjelang tahun yang baru kita belajar untuk melakukan seturut yang Tuhan mau. Meribah menjadi peringatan buat kita semua untuk bertindak hati-hati agar tidak marah kepada Tuhan. Tidak marah karena situasi yang ada dan agar kita menjaga hati kita supaya apa yang kita perbuat berkenan kepada Tuhan. Ketahuilah saudara, Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup menyediakan dan menolong kita. Yang terpenting di sini, marilah kita selalu bersikap seturut dengan firman Tuhan. Percayalah kepadanya dan setialah selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami yang di surga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah mengajar kami untuk kami menjaga hati kami. Supaya terbebas dari segala emosi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemarahan, kekecewaan, kekesalan karena situasi yang ada yang seringkali menyebabkan kami salah dalam mengambil tindakan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapak, supaya dalam keadaan apapun kami tetap sabar, tetap percaya kepada Tuhan. Berbicara sesuai dengan firmanmu dan tidak melakukan tindakan yang melawan kehendakmu. Kami percaya Tuhan engkau sanggup melakukan segala perkara. Mujisatmu dapat terjadi seturut dengan kehendakmu kapan saja. Engkau Tuhan sanggup menolong kami dan engkau berkuasa mengadakan segalanya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tolong kami untuk terus belajar, setia, percaya kepada-Mu. Menjelang tahun yang baru, kami mau menjadi anak-anakmu Tuhan yang senantiasa setia mempercayai Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala tindakan yang kami lakukan. Aktivitas kami, pekerjaan, studi, dan segala apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Biarlah kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan engkau menjamah dan menyembuhkan. Memberikan kekuatan, jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami percaya kami alami kemenangan, ada pertolongan dan jawaban yang kami dapatkan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara dan dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua. Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. selamat menikmati